Ya teman-teman ketemu lagi kita di lokasi tomat ya Ini saat ini tomat ini sudah berumur kurang lebih berapa hari ya Hampir 60 hari teman-teman saya sudah tidak menghitung pasti ya Dan kita lihat penampilan buahnya itu semuanya sudah putih-putih semuanya teman-teman Jadi hari ini saya akan melakukan penyemprotan ya teman-teman dengan kumisida Karena di tempat saya sangat ekstrim cuaca ya Hujan terus-menerus teman-teman ya Ini aja kemarin harusnya jadwalnya saya nyemprot karena tidak ada jeda hujan Jadi terpaksa saya lakukan telat hari ini Tapi tidak apa-apa Asal kita masih melakukan penyemprotan Oke teman-teman bisa lihat ini buahnya ya Dan daun di bawah ada yang sudah sebagian saya rempel Nah ini teman-teman kesibukan saya untuk merempel daun ini teman-teman ya Merempel daun-daun tomat ini Teman-teman bisa lihat Ini buah ketiga sedang menuju pembesaran Sedangkan buah kedua sudah besar Buah pertama sudah ada yang masak Tapi lama teman-teman karena hujan ya Yuk sementara kita jalan-jalan ya untuk melihat buah tomatnya ya Sebelum kita ke pesticida Ini teman-teman Jadi daun yang saya rempel ini daun yang sudah kuning di bawah ya teman-teman Setiap tomat akan mengalami daun yang kuning di bawah ya Kalau dia sudah tua Ini kita lagi pusing-pusingnya juga teman-teman disini Karena hujan Surangan jamur luar biasa banyak ya Pesat perkembangan jamurnya ya teman-teman Tapi untunglah buahnya ini sudah besar ya Jadi kita agak sedikit Tidak was-was lah ya Karena buahnya sudah besar Kita hanya kuat di pungisida ini sekarang ya Teman-teman Arusnya ini sudah selesai dirempel ya Karena ya itu tadi cuaca tidak mendukung juga ya Sering hujan Dan kita juga ada kesibukan di lain tempat Jadi Ini agak terbengkala ya Banyak daun-daun tua yang belum dirempel Ya Ini kita lihat dari atas itu Daun yang di atas masih bagus teman-teman Cuman Yang kuning itu yang di bawah memang akan kuning juga nanti Dan kita akan rempengkala ya Yuk kita menuju ke pesticida teman-teman ya Menuju ke pesticida Saya melakukan penyemprotan dengan menggunakan cas hujan Karena basah teman-teman ya Karena basah teman-teman ya Ini akan Dosis Fungisinya akan saya naikkan Sepertinya teman-teman Melihat situasi dan kondisi ya Kalau di musim kering Ini Irit Ini ada yang tumbang-tumbang Karena sekarang musim hujan sekali di tempat saya Cuo ini dia Oke Kita lihat lagi Bawah-bawah Iya Mentir Oke Terima kasih teman-teman Yang selalu setia melihat video saya Kita akan ke Aplikasi Buahnya matang sedikit teman-teman Ini Masih sedikit Ini pun lama Ini mau 10 hari lagi kali Kemarin saya tunggu-tunggu Kiranya seminggu lagi Mau panen ini masih Belum juga Nih Udah mengkal Mengkal Nah Kita teman-teman ini Yang udah paling masak ini Tapi tidak ada kawannya Mau dijual Hanya 5 biji Jadi terpaksa Tidak dijual Itu Jairin masak Oke Ini yang saya suka nih teman-teman Dari semuanya ini Berkelompok disini Oke teman-teman Pestisinya Saya sebutkan saja ya Nanti untuk Pengadukan Kalian bisa Lakukan Di tempat kalian ya Dan ini Bahan aktif Simoxonil ya Fungisida sistemik Kemarin saya memakai Bahan aktif Metamil Sekarang Untuk ulatnya Bahan aktif Emamekin Benzoat Ini tujunya Untuk merolling aja Teman-teman ya Dan ini Seperti biasa Perekat ya Perekat merek apa aja Boleh Atau kalau tidak ada Di sana perekat Pake sabun cuci piring Boleh Ini Alat ukur Ini bukan sendok makan Tapi sendok fungisida ya Ini sendok fungisida Kalau belum dipake Untuk fungisida Baru dia sendok makan ya Agak bercanda dikit Dan itu Kalsium Ini Udah sisa Teman-teman Saya akan habiskan Tidak pake pun Tidak apa-apa Sebenernya Ya Oke teman-teman Saya untuk Menghemat waktu ya Saya sebutkan saja Untuk fungisida Karena musim hujan Bahan aktif Simoxonil Saya akan kasih Dua sendok Dua sendok makan ini ya Teman-teman Jadi saya sekali lagi Tidak akan menunjukkan Waktu pengadukannya Saya akan menunjukkan Dosisnya aja Saya yang pake Dua sendok Bahan aktif Simoxonil Sistemik ya Dan ini Seperti biasa Teman-teman 15 ml 10-15 ml Kalau saya saat ini Udah pake 15 ml Dengan latuk Ukur ini ya Oke Dan untuk kalsium Kalsium ini 1 sendok Makan cukup ya Teman-teman Dan untuk Perkat tadi Ini satu tutupnya ya 10 ml Kurang lebih Oke teman-teman Terima kasih Sudah melihat video ini Sampai jumpa lagi Di video Kita selanjutnya Sampai jumpa lagi